Pia TNI Ail memberikan informasi adanya kapal tankar tempat bendera asing memasuki wilayah Jawa Tengah. Dari hasil informasi tersebut kemudian kita analisa kira-kira daerah mana yang kira-kira kapal tankar tersebut bisa bersembunyi. Maka kami sasaran adalah yang paling tepat adalah Karimun Jawa. Kita akan menuju ke perairan Karang di sekitar Karimun Jawa. Di sana ada kapal tankar yang sedang berlapuh. Itu akan kita periksa mungkin bisa mencurigakan apakah ada muatan atau tidak. Alhamdulillah kami dapat menemukan kapal tersebut. Dan kapal tersebut berlapuh di salah satu pulau di Karimun Jawa dalam posisi berlapuh. Ya awalnya ketika kami mendekati kapal tersebut, kapal MTBS 9 ini ternyata warga negara Indonesia semua. Ada sedikit pencurigaan karena kapal ini adalah berbendir asing. Dan kenapa berlabuh di kepulauan Karimun Jawa? Yang kenapa tidak berlabuh di pelabuhan atau di perairan pelabuhan Semarang saja? Ini kapal dari mana? Dari mana ya, salah. Tujuannya? Mau ke suatu hari ya, lah. Untuk apa, Pak? Ini rata-rata pingin. Di sini, di barang sini mau cleaning tanki, Pak. Muatannya apa? Tidak ada muatan, Pak. Ini ada air, bukan? Oke, benar. Muatannya apa, nggak ada muatan? Ada sih. Dokumennya, manifestnya? Saya lihat manifestnya. Tolong siapkan dokumennya. Ada berapa APK? Ada ini, Pak. 10. 10? 10. Ada APK dari luar atau semua Indonesia? Ada, ada. Indonesia semua? Iya. Tujuan Surabaya, dari Malaysia. Iya, Pak. Agen di Surabaya? Belum tahu nih, Pak. Belum tahu? Iya, belum tahu. Dokumennya mana dokumen? Coba dokumen. Beliau, Pak. Kapten, ya? Iya. Apa siap, Pak? Kita dari Bidu Keh, untuk memasak rutin. Minta tolong siapkan dokumennya, Pak. Manifest, kerulis, dan semuanya. Dokumen nggak ada, Pak. Dokumen sudah saya sarankan, sekolah-sekolah. Sekolah dibawa sama Agen, Pak. Dokumennya. Sebarang kebetulan lagi perbaikan kapal. Jadi kita calling Agen. Agen datang ke kapal. Mereka ambil dokumennya untuk kelihatan di Surabaya, Pak. Jadi kebetulan kita harus segera merawat ke Surabaya untuk melakukan perbaikan. Sementara kita ikut di sini untuk melakukan perbaikan, Agen datang kemarin. Ketika kami tanya, mereka beralasan bahwa itu kapalnya rusak. Selanjutnya melakukan pemeriksaan. Dalam ini dokumen. Dari dokumen, ternyata kapalnya tidak memiliki dokumen sama sekali. Sehingga membuat kami curiga. Ada berapa? Ada kru ada berapa? Semua total? Sepuluh, sepuluh, Pak. Sepuluh? Sepuluh orang? Iya. Benar, sepuluh? Iya, sepuluh, Pak. Coba. Ada kadet satu, Pak? Kadet. Tadi bilang sepuluh, sekarang sebelas. Kalau bu, total sepuluh. Penambahan satu kadet. Ya, kita belajar, Pak. Kita belajar, Pak. Kita belajar, Pak. Jadi, nggak kita ini. Coba kruisnya yang baru, coba. Saya minta kruis yang baru, ada nggak? Kruis, Pak. Kruis, kruis. Ini Pak sebelas. Sama kadet, Pak. Nah, ini sebelas ini. Iya. Jadi, kau bilang sepuluh. Iya, tapi perlu sepuluh yang lama, Pak. Oh, ini jawabin pelan AIU. Jadi manifest mana? Jujur, ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, kan? Nggak ada di agent. Nggak ada, kan? Saya bilang ini untuk menentenggi, Pak. Kan cuma 128. Tadi bilang katanya di agent semuanya dokumen, termasuk manifest. Sekarang kau bilang nggak ada. Kan untuk cleaning tank, kan pasti nggak ada. Coba tolong, kita langsung cek aja semuanya. Kita cek muatan sekalian. Coba untuk chief tolong cek mesin juga. Siap. Kalau disini, sepertinya ada perusahaan atau nggak. Tertanya kepada salah satu ABK, apa muatan kapal tersebut? Alibi mereka adalah, muatan kapal adalah air saja. Hanya mengisi balas di kapal tersebut. Pedagas kami tentunya tidak, serta-merta mempercayai hal tersebut. Kemudian kami melakukan pemeriksaan, men-sonding secara sementara di kapal tersebut. Apa ini sih, Pak? Buka-buka. Kan udah dibilang, ini dibalas. Apa? Buat balas. Balas? Iya. Boleh dibuka sebentar aja, kan? Kita pengen lihat. Masihin aja. Ini sisa muatan aja, Pak. Apa ini? Sisa muatan aja ini. Buka bilang balas? Air itu, di dalamnya ada air tuh, pipa-pipanya, Pak. Memang baunya bau bensin, cuma itu sisa muatan aja. Tapi ini, dipastikan ini premium ini. Dan, ini bukan balas, bukan Dan. Bukan air, Dan. Ini premium, Dan. Bukan, 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 Bukan. Ini sisa muatan aja, Pak. Apa ini? Sisa muatan aja ini. Bukan bilang balas? Air tuh, di dalamnya ada air tuh, pipa-pipanya, Pak. Memang baunya bau bensin, cuma itu sisa muatan aja. Tapi ini? Dipastikan ini premium ini? Dan, ini bukan balas, bukan Dan. Bukan air, Dan. Ini premium, Dan. Dari hasil sounding, itu kedapatan bahwa ternyata kargo muatan adalah bahan bakar. Ini mau hampir, Pak. Sip, bencill, wajib bensin. Iya lah. Tolong, saya mau bisa kemana, Sip. Iya. Hah, gimana ini? Katanya perbaikan, kok lampunya nyalain ini. Ini bau, ini. Ini bukan perbaikan ini. Modusinya lampunya nyalain ini. Gigi terang ini. perbaikan di laut kok sampai 2 minggu ya kita kan nunggu materialnya ini saya cek bisa nih dalam kondisi bagus nih ini bagus nih kita ratur nih iya pak cuman kalau kita hidup kan hidup cuman memaksa dia pak takut nanti barang tapi di atas tadi bilangnya dalam kondisi rusak dan tidak bisa ini kan betul materialnya pak dari kantor pak nanti baru kantor ngasih kita baru kita rumah lagi soalnya kita maksudnya kan ini hidup nanti sepertarankan dari dalamnya rusak pak enggak ini fokusnya ini posin dipastikan dalam kondisi bagus yuk naik ke atas ini untuk dokumen bapak tidak bisa menunjukkan dokumen muatan, manifest, berulis dan segala macemnya jadi untuk saat ini kapal kita tarik ke pelabuhan terdekat ke kantor pelayanan terdekat nanti untuk proses selanjutnya kita proses disana untuk muatannya setelah kita periksa memang betul muatannya seperti yang tadi disampaikan nanti kita segel untuk kapal ini dan kita tarik ke pelabuhan terdekat untuk proses selanjutnya nanti kesalahannya apa pak? bapak tidak menengkapi dokumen kan dokumennya dibawa sama agen pak ya makanya nanti untuk proses selanjutnya nanti kita urus di petugas kan juga mungkin punya tata cara untuk cara penarikan ataupun cara apa ya pak ya kan dokumen sekarang dibawa sama agen masa dokumen dibawa sama agen kapal langsung ditarik ya saat ini kan harus ada dokumennya kalau agen bisa melengkapi kesini kita tunggu dokumennya gimana pak yang dari agen dulu maksudnya jangan ditarik dulu lah kita oke kita tunggu berapa lama kira-kira bisa melengkapinya ya gak bisa pastikan juga pak nanti kita tunggu aja nanti proses di agennya bagaimana agennya siapa? saya tanya agennya siapa aja gak tau nanti dihubungi pak ya hubungi ya berarti bapak sudah tau agennya siapa? ya nanti tinggal ngobrol sama bapaknya ini siapa agennya pak? nanti kan perusahaan nanti pak jangan nanti nanti sekarang perusahaan nanti yang ini pak yang agennya siapa? bapak bilang agen bakal melengkapi ya kan nanti itu untuk berusahaan nanti kan di dunjama perusahaan yaudah sekarang gini aja kita sambil kita proses aja pak nanti jadi gini aja kita cari win-win solusinya kapal ini kita tarik ke darat untuk prosesnya kita selesaikan di darat setelah adanya indikasi pelanggaran undang-undang kepapianan maka petugas dia juga melakukan penegahan atas kapal tanker PS9 ini dan membawa beberapa APK terutama nakoda dan belanter kart ke kantor kami kami menghibur juga kepada pengguna jasa dalam hal ini kepada eksportir maupun importer untuk dapat mematuhi seluruh aturan yang ada aturan-aturan tentang kepapianan maupun cukai sendiri terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!